Intro Sekarang yang kedua mengenai terdakuan lima orang yang ada di penjara sekarang Ibu Ibu dari siapa? Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto Di dalam penjara sekarang? Yang dituduh juga pembunuh disitu? Nah cerita yang Ibu tau Sama Pak Dia juga nyetain bahwa dia Di warung Ibu Nini Terus tidur di rumah anaknya Pak RT Pada waktu tanggal itu Betul begitu Ibu ya? Betul Ibu tau itu dari mana? Dari waktu cekuk anak Waktu cekuk anak di penjara? Di polda Dia ngomong gitu Ibu ngaku gak pembunuh? Enggak Gak pernah? Tapi waktu itu ada berita cara ngaku itu gimana? Katanya dipukulin Disiksa Pak Telinganya dimasukin butuh rokok Sampai terluka Pak Insya Allah Sampai dipukulin Muka aja Bonyok semua Pak Itu waktu itu? Iya Anak cerita Anak cerita ya? Iya Ada foto-fotonya itu ya? Ada Ada foto-fotonya Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto Kakaknya Supriyanto Baik Satu lagi Ibu siapa? Kejiru Ibunya Hadisaputra Ibunya Hadisaputra? Iya Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak itu gak melakuin Pak Jadi mana kamu lakukan? Itu anaknya waktu itu Betul-betul sama dengar keluarga Bu Nini gak? Kumpul deh Bu Nini Terus 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 Ya artinya Yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya Adinya ngomong gitu Ibu sendiri yakin gak Bahwa anaknya jangan bersama? Ya yakin Pak Anggap saya cuma ngomong itu Pak Hah? Mau nikah Mau nikah Kok gitu ya? Jadi Semua bilang begitu ya Bahwa Sejujurnya mereka ada Ditidur di Bapak Artim Pada tanggal 7 Baik ibu ya Jadi sekarang ini Ini ibu siapa? Ibu nya Eka Ibu nya Eka Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya Kamu dari mana? Tidur di Bapak Artim Saya katanya Sudah gitu aja Anggal berapa itu katanya? Malam minggu Malam minggu Anggal 27 Agustus itu 2016 ya Dia cerita juga Kak Bahwa mereka bersama-sama Ke itu Ke rupaannya Di warning Gitu ya Ibu juga yakin ya Bahwa anaknya berkursalah ya Kak Jadi apa yang dikursalahkan Selama ini kan dia udah penjara Sekian tahu Gitu Apa? Kenapa dia mau ngaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya Hah? Bagaimana cerita Ngebelain adiknya Ngebelain adiknya Ngebelain dua Sayang Siapa satu lagi? Renaldi Renaldi Terus? Dia bisa keluar Karena dia Nge-ngaku terus Jadi Bagaimana katanya? Supaya Renaldi Tidak ikut keluar Terus? Apa-apa Tanya Tapi itu Apa sih? Baik-baik Pertunjuknya Jaya Pertunjuknya Apa sih? Pirma Eh Sapa sih? Sudirman Itu petunjuknya Sudirman Makanya ini Dibawa ini Dibawa ini Gitu Jadi Anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi Sama Eka Anaknya Nah Eka Mengatakan Dia mengaku Asal adiknya Tidak Keluar Yang minta Ngomong itu Siapa? Ardinya Ardinya ngomong Bila sama? Sama saya Kan dia Keluar Banyak 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 Kita juga Pak Yang bonyok-bonyok Ini siapa? Polisi Polisi Jadi Polisi Bilang sama Si Eka Kamu pun Harus ngaku Gitu Supaya Nanti Kalau kamu ngaku Adiknya Gimana? Adiknya 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 Kamu Kamu Itu Harus keluar Karena kamu Itu gak salah Gak pernah Nongkrong Dia mah Di rumah aja Pak Kalau Eka Iya Bumpul-bumpul Maksud saya Kalau belain adiknya Dia adiknya Supaya keluar Eka Harus ngaku Gitu Begitu Yang suruh Harus ngaku Itu siapa? Aga Sudirman Kan Eka Ini Bawa ini Bawa ini Jadi yaudah Saya aja Yang jadi korban Cukup Gitu aja Baik Baik Sekarang ini Ibu siapa? Ini Gimana Ibu Sama Ibunya Ini Ibunya Eko Sekarang Eko Umur berapa Sekarang 35 Waktu itu Memang Ibu yakin Dan tahu Bahwa Dia tidur Di rumah RT Malam itu Anaknya Paling Nur Sekarang Di rumah Nimbang Nimbang Di pasar Gitu Kalau main Jemlapas Hari Saya tudum Pulang Gitu Ya Ini Anak Iya Ini Jadi Kita Terolong Mata Tampai 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 Cuci darah 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 Tampai Ya Sampai Jual rumah Siapa Ini Jual rumah Tampai 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 Buat Puntap Tampai Ini Semua Oke Baik Ambil Baiknya Dulu Ya Baik Udah selamat menikmati